Al-Fatihah Masih belum mengenal Allah Maka diantara cara anak Untuk berbakti kepada orang tua Membawanya ke dalam surga Adalah sering berjumpa dengan orang tuanya Ini banyak terjadi Anak di Jakarta Orang tua di Jogja Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia Dia ingin bangga dengan anaknya Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya Sering suratur rahim Cerita Al-Auza'i Yang dia mengatakan kepada muridnya Engkau dari mana? Dari Persia Ditanya sama Uza'i Orang-orang sana orang majusi Bagaimana orang tuamu? Dia mengatakan orang tuaku masih majusi Kata Al-Auza'i Kau pulanglah Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat diri Sampai sana dia dapetin bapaknya sakit Lalu dia rawat orang tuanya Berhari-hari Orang tuanya Terkesan dengan anaknya Yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya Ditanya sama bapaknya Nah agamamu ini apa sih? Dijelasin sama sang anak pak Ini agama Islam pak Tertarik itu orang tua masuk Islam Besoknya meninggal dunia pak Meninggal setelah dia masuk Islam Bayangkan Hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua Maka bila anak ingin orang tuanya dapet hidayah Dia sering ketemu paling tidak Datang ke sana Jangan cuma uangnya yang dikirim Kadang-kadang orang tuanya melihat dari jauh anaknya Allahu Akbar Tapi memang Ibu satu Itu bisa merawat sepuluh anaknya Tapi sepuluh anak Belum bisa merawat satu ibu Jangan salam Oleh itu Kenapa Jangan risiko